Sementara itu, terdakwa surat jalan palsu Joko Chandra, Anita Kolopaking, juga dihadirkan secara virtual dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Anita tidak dihadirkan di persidangan secara langsung karena terkonfirmasi COVID-19. Positif COVID-19, Anita Kolopaking hadir secara virtual dari Rutan Bariski Mabut Spolri dalam sidang lanjutan perkara surat jalan palsu Joko Chandra. Sebelumnya, kuasa hukum sempat meminta persidangan ditunda karena alasan kesehatan. Namun Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan setelah menanginkan kondisi kesehatan Anita Kolopaking yang menyatakan bersedia melanjutkan sidang. Positif, ini kan sudah terbuka untuk umum ya, sudah positif COVID-19. Jadi kita kan ngerti ada yang OTG tidak menunjukkan gejala, tahu-tahu jadi fatal atau menularkan ke orang lain. Buktinya tadi, ini kita ngomong fakta-fakta, tidak ada lagi yang di sampingnya terdakwa ibu wanita ini, baik jaksa maupun penasihat hukum, semua jadi berjaga-jaga. Terus kemudian, kalau dia dalam keadaan stres, dalam tekanan, itu akan menurunkan imunnya. Anita Kolopaking meminta agar bisa dirawat di rumah sakit meski berstatus tanpa gejala COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.